Teror diduga anjing ngepet meresahkan warga Goa Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV, seekor anjing hitam yang diduga anjing ngepet mondar-mandir di depan toko barang campuran di desa Julukanaya, kecematan Palangga, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Usai kemunculan anjing, uang pemilik toko sebanyak 7 juta rupiah dalam meja kasir, raib. Menurut pemilik toko, anjing hitam tersebut sering muncul sejak beberapa hari terakhir saat memasuki waktu dini hari. Meski kehilangan uang 7 juta rupiah di meja kasirnya, pemilik toko hingga kini belum melapor ke polisi. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bukma, AINews melaporkan. Mengenakan baju piyama, Lina Mukerje di Gelandang usai diperiksa selama 13 jam lebih di Polda, Sumatera Selatan. Hasil pemeriksaan ia terbukti melakukan penistaan agama dan melanggar undang-undang ITE. Saat diperiksa, Lina Mukerje sempat dirawat di rumah sakit Bayangkarna karena alami mah akut. Sementara usai didetapkan tersangka, polisi tidak menahannya. Penyidikan juga tetap berlangsung sehingga persangkutan harus datang apabila ada panggilan penyidik. Lina Mukerje viral videonya makan kulit babi sambil berucap bismillah hingga dilaporkan di Mapolda, Sumatera Selatan. Lina Mukerje melanggar undang-undang ITE dan terancam pidana 6 tahun penjara dan pasal terkait penistaan agama dengan pidana 5 tahun. Saksi ahli, yang pertama saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli pidana. Terakhir, kita mendapatkan fakwa langsung dari Mungi, Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa perbuatan soldati LM ini dikategorikan sebagai penistaan agama. Jadi sudah salah lupa untuk bisa diproses. Selain mengandung kontroversi, saat ini masih banyak pembuat konten yang membuat tayangan hingga mengundang bahaya. Salah satunya, aksi pengendara motor yang tewas saat ikut aksi balap liar di jalan protokol kota Surabaya, Jawa Timur. Korban tewas saat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak terk. Korban tewas seketika akibat luka serius di kepala. Tim Liputan Anews melaporkan.